Israel menyerang kem pengungsi Palestina, Ein Al-Hilweh, di kota pesisir Sidon, Lebanon Selatan, kala militernya mulai melancarkan invasi darat ke negara tersebut pada Selasa, 1 Oktober 2024, di Nihari. Serangan tersebut dilaporkan menargetkan rumah pejabat Brigade Martir Al-Aqsa, Munir Magdah, sayap bersenjata Palestina yang berafiliasi dengan Fatah dan faksi partai saingan Hamas sekaligus loyalis pemerintah Palestina. Dilansir Al-Jazeera, belum ada laporan soal korban jiwa dan luka imba serangan brutal Israel yang lagi-lagi menyerang kem pengungsi Palestina ini. Reuters menyebutkan, serangan ini merupakan serangan pertama Israel terhadap kem pengungsi Palestina terbesar di Lebanon, namun hingga kini kondisi Magdah masih belum diketahui pasca serangan udara Israel tersebut. Diketahui, serangan Israel ke kem pengungsi Palestina ini berlangsung kala militernya memulai invasi darat ke Lebanon di tengah peperangan dengan milisi Hezbollah Kian memanas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!